selamat menikmati selamat menikmati ada yang menuntut kamu kamu jangan enak-enak di surga siapa yang menuntut saya anak saya anak kamu coba temukan sama anak saya di temukan antara anak-anak di temukan itu long dia jika bapak-bapak enak-enak ngaji bapak enak-enak ngaji bapak enak-enakkan sholat bapak enak-enakkan bapak enggak pernah ngajarin saya enggak pernah nitipin saya kepausan enggak pernah suruh ngaji saya digeletakin dua jere sirikone saya masuk rakakin pak tergerak bapak orang ajarin kita aja enak-enak panin surga merenak-enak kita kan bapak sudah saya masukin kamu mengajari posat jari kapan pak enggak pernah masukin bapak jere sirikone ya makanya pakai saling mendukung ya kamu harus semangat biar sama-sama tanggung tanpa bebas tanggungannya harusnya yang seharusnya yang ngajarin kamu tanggung jawab kamu adalah bapak kamu sendiri karena orangtua itu ada dua ada orangtua ruh ada orangtua jasad kalau orangtua jasad adalah bapak kamu yang hanya membesarkan dari bayi sampai besar itu orangtua jasad itu orangtua jasad ada orangtua ruh orangtua ruh itu adalah guru yang suka memberi makan rohani kamu yang suka ikut haram itu halal jangan lakukan itu karena itu haram itu adalah orangtua ruh yang memberi makan ruh kamu adalah guru dari pangkat yang paling tim dari orangtua suatu ketika ada cerita gurunya lagi lagi pindahan lagi 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 pindahan buruknya lagi pindahan semua murid pada datang pada ngebantuin kata buruknya ini ulir ya posat Riko mana enggak ada posat lagi ngebantuin bapaknya Oh bagus siriko itu panjang umurnya tapi enggak berkah ilmu dari kenapa karena burunya ustadz lagi sibuk pindahan lagi sibuk bangun masjid bangun majlis semua datang ada teman-teman yang enggak datang ada satu orang yang berada kemana lagi bantuin orangtuanya Oh yaudah orang itu diberkahi umurnya tapi tidak diberkahi ilmu diberkahi umurnya tapi kalau bantu guru diberkahi ilmu bagaimana kalau dua-duanya ngomongkongnya ragam orangtua nyuruh buruk nyuruh umpama orangtua buruk nih ya nyuruh buruk kali yang dulu siapa yang walaupun itu orangtua kenapa karena orangtua mah hanya ngasih makan doang kegedekatan tidak mendidik tidak mendidik artinya orang diajarin alif bete enggak dibacarin tidak dibacarin ketahu hidan-ketahu hidan Allah karena itu coba kita lagi mengajikan lagi mengajikan lagi mengajikan mengajikan ala al-kafi soratullah ala syafi salam kumpa Di muhjidiki khulisna minat berwaiya Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shatul Koti Waliyyullah Ipamati Masya Allah Ipamati Masya Allah